Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering menjadi perdebatan, yaitu tentang isu makhluk luar angkasa. Apakah mereka benar-benar ada? Dan apa kata Al-Quran dan sains tentang hal ini? Mari kita mulai pembahasan kita dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Geger isu makhluk luar angkasa, ini menurut Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains menjelaskan lengkap terkait isu makhluk luar angkasa atau alien. Pasalnya, masih banyak orang bertanya tentang kebenarannya. Ilmuwan-ilmuwan pun terus mencari serta mempelajari tentang kehidupan di luar angkasa. Mereka mengamati bulan sampai planet-planet di luar tata surya. Walaupun belum benar-benar ditemukan kehidupan di luar angkasa, manusia bisa menyimak penjelasan yang diungkap melalui kitab suci Al-Quran. Berdasarkan buku, Tafsir Ilmi, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta, yang disusun Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015 diungkapkan bahwa kata, Men, dalam Al-Quran surat Arad ayat 15 merupakan kata ganti untuk makhluk berakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Quran surat Arad ayat 15 Melihat Al-Quran dan Tafsirnya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan, Men, dalam ayat tersebut adalah malaikat, jin, dan manusia. Ketiganya merupakan makhluk yang diwakili oleh kata, Men. Sedangkan dalam buku, Tafsir Ilmi, penciptaan jagad raya dalam perspektif Al-Quran dan sains, mengungkap isyarat adanya kehidupan di luar planet bumi. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran surah Asis surah ayat 29 Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi, serta makhluk hidup yang tersebar di antara keduanya. Pernyataan ini secara jelas menegaskan bahwa ada makhluk di luar bumi, yaitu yang terdapat di antara langit dan bumi. Sementara para ilmuwan terus berburu makhluk luar angkasa. Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, bekerja mencari sinyal radio dari peradaban di tempat lain pada galaksi. Kini mereka sedang mengambil langkah baru dan uniknya melibatkan laser. SETI ingin membangun serangkaian observatorium kamera khusus untuk terus-menerus memindai seluruh langit untuk mencari kilatan laser yang bisa menjadi tanda kehidupan lain. Dari video, geger isu makhluk luar angkasa, ini menurut Al-Quran dan Sains, ada beberapa pesan moral yang dapat dipetik, antara lain. 1. Membuka pikiran, isu makhluk luar angkasa seringkali memicu perdebatan dan kontroversi. Namun, penting bagi kita untuk membuka pikiran dan menerima bahwa ada banyak hal di dunia ini yang masih belum kita ketahui. Kita perlu bersikap terbuka terhadap pengetahuan baru dan tidak terjebak dalam pemikiran sempit. 2. Berdasarkan Al-Quran dan Sains, dalam memahami isu-isu seperti ini, penting untuk merujuk pada dua sumber pengetahuan yang penting, yaitu Al-Quran dan Sains. Keduanya dapat memberikan sudut pandang yang berharga dan saling melengkapi dalam mencari kebenaran. 3. Tafsir yang bijak, dalam membahas isu-isu seperti makhluk luar angkasa, kita perlu memiliki tafsir yang bijak. Kita harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjebak dalam penafsiran yang keliru atau berlebihan. Sains juga, dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif dan rasional. 4. Menghormati perbedaan pendapat, dalam perdebatan tentang isu-isu seperti ini, penting untuk tetap menghormati perbedaan pendapat. Setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda, dan kita harus menghargai perspektif tersebut tanpa menghakimi atau memicu konflik. 5. Mencari ilmu, video ini mengingatkan kita untuk terus mencari ilmu dan meningkatkan pengetahuan kita. Dalam memahami fenomena alam, termasuk isu makhluk luar angkasa, kita perlu terus belajar dan menggali pengetahuan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Pesan-pesan moral ini dapat membantu kita dalam menghadapi isu-isu kontroversial dan memperluas pemahaman kita tentang dunia ini. Semoga pesan-pesan ini bermanfaat bagi Anda. Amin. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan kita tentang isu makhluk luar angkasa menurut Al-Quran dan sains. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita dan membawa kita semakin dekat dengan kebenaran. Jangan lupa untuk selalu mencari ilmu dan berdoa agar kita selalu diberi petunjuk. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton,